Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya Un di channel Unvideos ya guys di kesempatan saya kali ini saya ingin berbagi lagi yaitu berbagi tutorial tentang bagaimana cara membagi layar dari handphone ke tv Android ini nah untuk teman-teman yang penasaran terus ikuti video ini sebesar saya dan skip yang belum subscribe untuk diklik dulu tombol subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan juga lonceng notifikasi biar setiap pembaruan video terbaru dari saya teman-teman kita menjadi orang pertama yang menonton video saya guys Oke guys langsung saja tanpa berpanjang lebar Nah untuk membagi layar dari handphone ke tv kita hanya memerlukan satu aplikasi selain menggunakan proyeksi layar kita juga dapat menggunakan aplikasi yaitu aplikasi 2001 dps ini nah yang harus kita download menggunakan playstore ini caranya kita pilih playstore lalu download ini nah karena saya sudah mendownload dps dari playstore tv di sini jadi saya hanya memberikan langsung langsung membelikan tutorial dah setelah teman-teman download tv teman-teman juga harus download di handphone seperti ini dikit saja 1001 dps lalu akan muncul seperti ini di playstore ya guys Nah setelah itu silahkan teman-teman download teman-teman langsung masuk saja di sini teman-teman enter menggunakan pemut nah ini dia step pertama kita menggunakan barcode nah atau teman-teman sudah menggunakan satu jaringan yaitu menggunakan jaringan wifi yang sama guys atau bila tidak menggunakan data juga tidak masalah hanya menyalakan hotspot di sini guys jadi teman-teman silang lalu pilih screen mirroring nah seperti ini nah setelah sudah terbaca seperti ini nah bila belum terbaca teman-teman refresh kembali atau teman-teman menggunakan scan yang ada di sini juga bisa teman-teman untuk menghubungkan nah setelah terhubung seperti ini bila teman-teman ingin menyalakan volume di tv saja teman-teman bisa klik on di sini nah dengan cara teman-teman klik di sini menggunakan handphone lalu teman-teman teman-teman bisa membalik nah dan berhasil guys jadi teman-teman bisa memutar video menggunakan suara di tv atau bisa juga menggunakan suara di handphone nah dan bluetooth ini otomatis harus teman-teman sambungkan agar volume bisa menyelesaikan di sini juga di tv dan menyelesaikan di handphone teman-teman teman-teman bisa membalikkan layar layar disini untuk terlihat full teman-teman menggunakan pemutar layar otomatis juga bisa untuk memberikan suatu inflate layar yang full oke guys oke guys mungkin saja sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat lebih dan kurangnya saya maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah guys mantap